Masjid Al-Jabar yang terletak di kawasan Cimindran, Kecamatan Kedepagi, Kota Bandung, Jawa Barat, resmi dibuka untuk umum. Resmi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pada hari Jumat. Masjid dengan luas 25 hektare ini dikelilingi oleh Danau Repensi sehingga seolah mengapung di atas air. Selain itu atap masjid yang dirisai unik juga memiliki ratusan celah agar cahaya matahari dapat masuk ke dalam area masjid. Masjid ini juga memiliki piang yang dipasang alat peninggung udara sehingga sirkulas udara dapat maksimal saat menampung banyak jemaah. Mulai sekarang masyarakat silahkan memanfaatkan untuk berbagi kegiatan peribadatan. Fasilitasnya sangat lengkap mungkin terlengkap di Indonesia ya. Dan titip semua warga silahkan ramaikan, semua ulama silahkan gunakan. Masjid ini milik bersama, milik 27 pakat kabupaten sejawa barat. Masjid Al-Jabbar juga akan dikelilingi musium empat nabi di area bangun masjid yang rencananya akan diresmikan pada bulan Pemperuari 2023. Dalam peresmian ini nampak ribuan masyarakat yang datang antusias untuk mencoba beribadah di dalam Masjid Al-Jabbar. Sebenarnya enggak ekspet ya akan segede ini gitu. Kalau lihat di TV kan kecil ya, maksudnya enggak segede ini. Pas lihat asingnya ternyata gede banget, mewah juga. Elegan ya? Elegan. Pasti masyarakat lain juga suka lah. Masjid Al-Jabbar seolah menjadi kadu bagi warga Jawa Barat di penghujung akhir tahun 2022. Rencananya pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berupaya membangun akses jalan keluar tol di kilometer 149 agar dapat mempermudah jalur menuju masjid. Terima kasih telah menonton!